Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan ini dari kitab Madarijus Salikin boleh mengatakan dan yang pokok yang paling penting adalah bagaimana kita memutuskan hubungan antara harta ini dengan hati kita yang harus diputuskan adalah hubungan batin antara harta yang sudah kita tumbuk baik itu di rekening atau di bawah kasur kita atau di lemari kita atau di berangkas kita jadi kabel antara harta itu dengan kalau diumpamakan ada kabelnya kita putus ini yang paling penting, yang paling pokok yang paling pokok adalah memutuskan hubungan batin antara harta kita dengan hati kita maka kalau kita sudah memutusnya maka tidak berpengaruh lagi hubungan batin hubungan lahir jadi kalau hubungan batin sudah diputus maka tidak ada masalah terjadi hubungan lahir antara harta dengan badan kita misalnya kalau kita taruh harta kita di tangan kita kita tumbuk di tangan kita kita taruh di berangkas kita letakkan di lemari dalam rumah, di bawah kasur, atau di rekening jadi yang harus diputuskan adalah hubungan batin antara harta dengan hati kita selebihnya kalau masih ada hubungan antara harta kita dengan barang-barang yang sifatnya just money tangan kita, kantong kita, dompet kita, rekening kita maka insya Allah sudah tidak berpengaruh lagi kemudian beliau katakan karena kalau harta itu adanya di tangan dan tidak di hati maka itu tidak akan berbahaya sebanyak apapun harta itu perhatikan kawan-kawan sekalian kenapa? kata beliau karena kalau harta itu adanya di tangan dan tidak di hati maka harta itu tidak akan berbahaya untuk seorang muslim sebanyak apapun harta itu sebaliknya kata beliau dan kalau harta itu adanya di hati dan bukan di tangan maka itu akan sangat berbahaya meskipun di tangan Anda tidak ada uang speser pun kalau kita salah naruh nih hartanya kita taruhnya di mana di hati jadi hati kita selalu terobsesi pokoknya harus gini, harus gitu kalau enggak ya saya akan bunuh diri misalnya jadi obsesinya pada harta itu di mana? di dada, di hati maka sikap seperti itulah perasaan seperti itulah yang akan berbahaya pada seorang muslim meskipun di tangannya tidak ada apa-apa meskipun saldonya kosong meskipun dompetnya tipis di tangannya tidak ada apa-apa ini berbahaya kenapa? karena dia akan korupsi dia akan merampok dia akan membegal dan seterusnya jadi inilah sebenarnya inspirasi dari judul kajian kita harta di tangan bukan di hati jadi Ibn Uqayim menjelaskan seperti ini terima kasih Terima kasih.